Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bonek dan bonita yang selalu setia mendukung tim Persebaya Surabaya Berita kali ini mengenai pemain baru tim Persebaya Surabaya Susunan pemain Persebaya musim 2022 mulai tergambar jelas Setelah banyak pemain yang resmi diumumkan Terbaru tim Persebaya mengumumkan Atta Balah Pemain asal Persita Tangerang pada tanggal 29 April 2022 Atta Balah resmi bergabung dengan tim Persebaya Surabaya Hari sebelumnya, Brilian Aldama resmi kembali ke Persebaya Setelah mencoba peruntungan di Liga Kuasia bersama HNK Rijeka Dengan tambahan pemain baru itu Sekuat Persebaya untuk sementara ini sudah berkekuatan 26 pemain Dari 30 pemain yang ditargetkan Dari 26 pemain itu, 12 pemain diantaranya didatangkan dari klub lain Termasuk 1 pemain asing Sedangkan 12 lainnya merupakan pemain yang sudah memperkuat tim Persebaya di Liga 1 musim lalu Sisa 2 pemain adalah pemain asing yang disebut manajemen Persebaya Sudadil Tapi belum diumumkan secara resmi Saat ini, tim Persebaya baru mengamankan Leo Lelis Yang didatangkan dari Persi Raja Bandar Aceh Berikut adalah 26 pemain yang resmi bergabung dengan tim Persebaya Surabaya Yang pertama adalah rekrutan baru dari klub lain Andre Oktaviansah dari Persika Bobogor Muhammad Jainuri dari Persera Lamungan Januar Eka dari Badak Lampung FC Salman Alpari dari Persija Jakarta Dandi Maulana dari Baritoputra Brilian Aldama dari HNK DJK Alta Balah dari Persita Tangerang Selanjutnya adalah rekrutan dari EPA Persebaya Yaitu Denny Agus, Arief Catur, Rizky Dewian, Widi Sarif Untuk pemain asing yang diresmikan baru Leo Lelis Berasal dari Persi Raja Bandar Aceh Kemudian pemain lama yang masih bertahan di tim Persi Baya Surabaya Yaitu Ernando Arisutaryadi, Andika Ramadhani, Satria Tama, Igede Dida, Rizky Rido, Koko Ari Araya, Alwi Selamat, Muhammad Hidayat, Rui Arianto, Marcelino Ferdinand, Supriyadi, dan Akbar Pimansa Sedangkan pemain asing yang belum diumumkan Tetapi sudah hadir dengan tim Persi Baya Surabaya Yaitu Soya Mamoto dari Jepang Dan Igor Pidal dari Brazil Mudah-mudahan Tim Persi Baya Surabaya Bisa terus berprestasi Salam Satu Nyali Wani